Hati-hati Nami Mah itu membuat berita-berita atau cerita-cerita ngarang-ngarang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan seseorang. Dua, ini mah asli memang dia punya satu kesalahan, punya satu aib, satu kejelekan. Kalau antara saya dengan si B ngobrol saja menceritakan kejelekan itu baru gibah disebut. Gibah bukan gibah bahasa Sundanya, kita gibah ke, nah tanya ini gibah ya. Gibah artinya menceritakan kejelekan orang lain. Tapi ketika menjadi namimah itu kalau si gibah ini diangkat, disebarkan supaya orang-orang yang asalnya senang, orang-orang yang asalnya simpati, para pendukung menjadi benci kepada orang ini gara-gara kekurangannya aibnya disebarkan. Kayak gitu sekarang, apalagi hati-hati sekarang Ela Almed Sosu gitu. Makanya kalau saya hati-hati-hatinya, amun viral, repotlah hati-hati lah. Karena makin tinggi seseorang, istilah kata guru saya, Bahkan kalau di atas masuk, kita naik panjat pinang, panjat pinang. Itu dibaliknya, dipanjat baru dipinang, harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Naik gitu ya. Nah itu aib kan, kalau ketika naik, itu carana kolornya dibedol. Pasti turun deh yakin ya, tidak? Turun deh kan. Nah sekarang itu gitu, ketika naik, mencoba carana kolornya tarikan. Maka kalau guru saya mah, Aina maka usum silih perosotgen tali kolor. Silih perosotgen tali kolor. Saling membuka aib. Yang justru Nabi memerintahkan, Kita harus saling menutupi aib saudara kita. Ketika kita tahu, oh ini punya aib, harusnya menutupi. Kalau sekarang masalah, aib saudara sendiri, Kemudian ikut disebarkan di media. Di komen, orang komennya jelek sampai, Masya Allah, saya melihat ada beberapa kasus yang aibnya disebarkan, Kemudian di komen, lihat komennya, wah sudah tidak enak. Saya di-upload karena YouTube, Nah di komen, goreng. Maksudnya kayaknya mau di-upload, tutup komennya. Itu sekarang aslinya itu. Kenapa sekarang kok seperti ini loh? Jadi hati-hati, nah ini katakan, saya katakan apik ya. Apik ketika kita berbicara, apik ketika kita mengomentari. Kalau kita tidak penting-penting banget, jangan ikut komen. Nah sekarang kadang-kadang mohon maaf ketika kita mengetahui aib seseorang. Ini salah, ini keliru. Kan harusnya diperbaiki. Tapi sekarang aneh, niatnya menasehati, Tapi kadang-kadang malah menjadi seolah-olah menjatuhkan seseorang. Nah ini sekarang banyak yang dibangun semacam ini. Isilah bahasa guru saya mah kurang adab ya natanya. Jadi harusnya aib kekurangan seseorang. Apabila ini adalah saudara sendiri. Maka justru keep, tidak usah disebarkan. Kalau ini salah, datang nasihati. Seperti itu harusnya. Nah saya juga sama, oh saya salah. Ya udah, saya harus segera mengakui kesalahan saya dan saya beristikpar. Dan tidak usah harus disebar-sebarkan. Karena kadang-kadang ketika kita menyebarkan aib orang lain, Bukankah Allah mengingatkan, Orang-orang yang sangat suka, Kalau dulu mah berita-berita bohong, Kejelekan seorang, Tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, Maka baginya adab di dunia dan di akhirat itu bluner ke dia sendiri. Makanya ketika seseorang berbuat salah, Dia mengakui kesalahannya, Dia bertobat, Lalu orang menyebarkan kesalahannya, Ingat tidak akan pernah mengurangi kehormatan, Kemuliaan seseorang. Yang tidak mulia itu, Kalau ketika seseorang bersalah, Dia tidak berani mengakui kesalahannya, Seolah-olah dia benar. Makanya teman-teman sekalian, Hati-hati kalau sekarang, Kita ingin memperbaiki seseorang, Ingin ini tetapi dengan cara yang salah, Malah justru kita salah. Hati-hati malah jadi masuk ke, Namimah ikut menyebarkan kejelekan orang lain. Padahal dalam hadis, Dia adalah seorang yang menutupi aib saudaranya, Kecuali Allah akan tutupi aib-aibnya di hari kiamat. Ketika seorang salah, Perlu diberbaiki, Tapi caranya seperti apa, Adabnya seperti apa. Jangan sampai niat kita bagus, Memperbaiki, meluruskan, Tapi jadi menjatuhkan. Seolah-olah timbul tuh mah tuduhan, Oh dia begini tuh karena orang ini disukai banyak orang, Supaya jatuh reputasinya. Padahal asalnya niatnya tidak begitu, Tapi gara-gara salah dalam caranya. Nah ini yang saya katakan, Hati-hati benar tapi belum ner, Silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.